Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menyemangati anggota marching band Gita Handayani yang akan tampil pada rangkaian perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 di Istana Negara. PJ Gubernur berpesan agar seluruh anggota kontingen tampil dengan penuh semangat dan selalu menjaga nama baik Aceh selama berada di Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam sambutannya saat melepas keberangkatan marching band Gita Handayani, Binaan Dinas Pendidikan Aceh ke Jakarta dalam rangka memeriahkan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 di Istana Negara. PJ Gubernur mengungkapkan rasa bangganya kepada marching band Gita Handayani. Dia juga berpesan untuk menampilkan yang terbaik jangan terlalu tegang dan untuk menjaga nama baik Aceh selama berada di Jakarta. Sementara itu, kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri, PJ Gubernur juga berpesan untuk memperhatikan anggota marching band yang berada dalam paguyuban dengan memberi pendampingan serta dispensasi. Sebelumnya, dalam laporannya kepada PJ Gubernur, Kadis Pendidikan Aceh menjelaskan anggota marching band Gita Handayani adalah siswa tingkat SMA yang berasal dari bandar Aceh dan Aceh Besar. Sebanyak 123 anggota marching band dan ofisial berangkat ke Jakarta didampingi langsung oleh Gamal Abdul Nasir, selaku Ketua Merchimband Gita Handayani, Dinas Pendidikan Aceh. Kami dari Merchimband Gita Handayani, Dinas Pendidikan Aceh, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bapak Bumbu Aceh dan seluruh perminta Aceh karena sudah mendukung kami dan memfasilitasi kami dalam rangka memeriahkan Hood RI ke-77 di Istana Merdeka tahun 2022. Terima kasih semuanya.